Sedikitnya 580 vial vaksin AstraZeneca dan 6.840 vial vaksin Sinovac tiba di Terminal Kargo Bandara El Tarikupang yang dikirim oleh pemerintah pusat. Dua jenis vaksin ini merupakan penambahan yang dikirim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur oleh pemerintah pusat guna kebutuhan vaksinasi COVID-19 di wilayah NTT. Vaksin yang tiba ini kemudian langsung diangkut menuju gudang UPT Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Provinsi NTT dengan dikawal ketat anggota Polri. Saat ini sisa stok vaksin yang tersedia 91.670 dosis. Vaksin yang tiba ini selanjutnya akan dikirim ke semua kebupaten dan kota di NTT. Kita dapat kiriman vaksin AstraZeneca 580 vial dan Sinovac 6.840 vial. Sementara posisi pertadi pagi sebelum barang datang kita punya stok itu 91.670 dosis. Jadi nanti mulai besok kita akan kirim, kirim ke semua kabupaten dan daftar per kabupaten juga kita sudah punya. Kendala pengiriman selebihnya hanya kepada jadwal yang kadang-kadang tercancel. Misalnya kita dengan pihak kepolisian sudah di bandara tetapi ternyata pesawatnya tidak jadi berangkat, artinya vaksinnya harus kami bawa kembali dan simpan. Sebenarnya kan kalau bisa jangan lagi, tapi ya namanya ada ketentuan-ketentuan mungkin dari penerbangan yang mengharuskan seperti itu. Untuk diketahui pelaksanaan vaksinasi dosis 1 di wilayah NTT mencapai 15,2 persen, sementara untuk dosis kedua baru 7,4 persen. Dengan adanya penambahan vaksin ini, vaksinasi warga Nusa Tenggara Timur dapat dipercepat sehingga bisa menekan angka kasus COVID-19. Kalextaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kompas TV, Kompas TV